Pol Restarakan Kalimantan Utara menggelar pemusnahan produk ilegal pada Rabu 3 Mei. Kegiatan ini disaksikan badan pengawas obat dan makanan, serta unsur terkait lainnya. Kapol Restarakan AKBP Ronaldo TPP Siregar usai mengikuti pemusnahan produk ilegal mengatakan, produk yang dimusnahkan merupakan hasil operasi pada Februari 2023. Terdapat tiga tersangka peredaran produk ilegal ini, yaitu inisial JA, CH, dan TB. Ada pun dua di antaranya merupakan Kepala Kantor Pos Taragan dan Sungai Nyamuk. Produk yang dimusnahkan terbukti tidak memiliki izin edar. Terdapat bermacam-macam jenis dan bentuk kosmetik ilegal yang dibakar. Juga langkah-langkah yang sudah dilakukan memang menimbulkan efek penggantar jeraan. Sehingga tidak ada lagi yang coba-coba untuk menyelundupkan kosmetik-kosmetik ilegal ini ke Taragan. Kalau nanti ada informasinya lagi kami temui, akan kami tindak lagi. Jadi kita sekali lagi kebijakan penegakan hukum yang kita lakukan adalah mendukung apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Ronaldo mengatakan pemusnahan produk ilegal tersebut dilakukan agar barang bukti tidak disalahgunakan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.